PASAR MODAL Fasilitas layanan pinjam meminjam efek atau PME untuk pelaku pasar modal merupakan salah satu rekomendasi yang diajukan Group of 30 atau G30 yaitu Organisasi Penggiat Keuangan dan Akademisi Internasional untuk penyelesaian transaksi efek. Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan fasilitas ini agar masyarakat tidak ragu lagi bertransaksi di bursa efek. Manager Clearing dan penyelesaian transaksi bursa KPEI Muhammad Nofri Rola menyatakan dengan meminjamkan saham investor tidak perlu takut rugi jika harga saham sedang turun. Bahkan peminjam saham memperoleh keuntungan sebesar 12% dari harga penutupan perdagangan per hari. Keuntungan dari apa? Jadi saham-saham dia yang sedang tidur, jadi yang sedang diri transaksi kan bu. Jadi saham-sahamnya kan saya sudah beli kemudian saya belum jual nih. Nah selama itu silahkan hubungi ke brokernya dan bersedia untuk saham-saham tersebut untuk ready untuk dipinjamkan. Manfaatnya cukup besar, cukup menarik ya menurut saya karena bagi investor itu dia akan mendapatkan sejumlah 12% anum. Bayangkan jika investasi di perbankan. Hingga saat ini berdasarkan data kustodian Sentral Efek Indonesia pada akhir Oktober 2019, Jawa Barat menempati urutan kedua jumlah investor terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu 204.994 investor dan 53.597 di antaranya berdomisili di kota Bandung. Namun jumlah transaksi efek di Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur yang jumlah investornya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat.